Halo, selamat malam Besti Cuan, apa kabar nih Besti Cuan? Selama banget nih gak Instagram live ketemu dengan Besti Besti Cuan. Semoga Besti Cuan tetap Cuan selalu. Oke, malam hari ini kembali lagi Instagram live bareng Gibran. Dan tentunya Instagram live malam hari ini adalah Cuanxmidascuan.id. Malam hari ini tuh kita mau bahas soal bagaimana sih memilih saham untuk investasi. Mungkin medium term atau long term. Tapi sebelum kita bahas itu, jangan lupa buat Besti Cuan nih. Ada promo opening dari NHK Rindo. Kamu bisa dapetin cashback 100 ribu rupiah. Kalau kamu buka atau opening akun Mirai lewat Cuanx itu kamu bonus Cuanx coin up to 150 ribu rupiah. Dan juga kalau lewat semesta Indofest, ekstra 50 ribu Cuanx coin. Kalau pakainya sukur sekuritas, kamu bisa cashbacknya 100 ribu rupiah. Dan kalau buka akun saya kaya, lewat aplikasi Cuanx tentunya bisa gratis reksa dana sebesar 15 ribu rupiah. Jangan lupa percakapan kita malam hari ini soal bagaimana tips membeli investasi atau tips membeli saham untuk investasi itu semua bersifat edukasi. Tidak ada paksaan unsur jual beli satu saham atau emiten gitu ya. Dan Cuanx juga tidak terlibat titip-titip dana ataupun titip dana investasi. Karena Cuanx mungkin cuma menerima titip doa supaya Cuanx tuh Cuanx selalu dan to the moon. Oke? Jangan lupa juga buat Besti Cuan, kalau mau bertanya boleh taruh di kolom Q&A yang ada di bawah. Kamu tinggal ketik aja pertanyaannya, nanti dibantu sama Ko Felix nih dari MidasCuan.id. Kita mau belajar nih soal bagaimana sih membeli saham buat investasi atau mungkin Besti Cuanx sudah mulai berinvestasi untuk medium term atau long term. Atau mungkin sudah mulai mengenal pasar modal atau juga memilih instrumen investasi yang lainnya. Boleh banget ditanya. Langsung taruh di kolom Q&A. Saya langsung undang gitu ya. Saya udah mau undang nih dalam sumber saya kalau udah hadir. Coba saya ketik dulu. Oke, kita undang dulu kalau udah ada. Wait, wait. Oke. Bentar. Oke, kita sambil tunggu dulu ya. Ko Felix bergabung lewat MidasCuan.id. Oke, sambil. Oh, itu udah ada. Udah bergabung. Saya tinggal invite. Wait, wait. MidasCuan.id. Halo, selamat malam. Halo, halo. Selamat malam. Gimana suara saya jelas? Jelas, jelas. Jelas nggak suara saya ko? Oke, selamat datang di Instagram live cuans. XBDASCuan.id malam hari ini Besti Cuanx. Kita ngomongin soal tips memilih saham buat investasi. Mungkin ada dari Besti Cuanx yang nggak suka day trade atau nggak suka, apa namanya, Sculping gitu ya. Dan mau bener-bener fokus untuk berinvestasi aja deh. Instrumen apapun itu. Mau pasar saham, pasar uang, ataupun. Apapun ya instrumen investasi yang penting cuan tentunya. Nah, ngomongin soal MidasCuan. Mungkin boleh cerita sedikit nggak sih, Kok Alec, soal MidasCuan sehari-hari atau mungkin kegiatannya apa? MidasCuan sebenarnya... Halo? Iya, boleh. Boleh diceritain kok. Basically, kita satu community lah ya. Jadi, yang fokus pada investing. Jadi, kita cari saham-saham yang memang memenuhi kriteria juta. Jadi, kayak misalnya sahamnya simple, sederhana, Kemudian profitable, dan harganya murah gitu ya. Jadi, memang boleh investing, kita cari saham-saham kayak gitu. Terus, awalnya sih mulanya karena ya sharing-sharing aja di Instagram gitu kan. Bikin-bikin analisa-analisa, kita share di Instagram. Eh, tau-tau rame gitu. Jadi, kita lanjut sampai sekarang. Lebih kurang kayak gitu. Oke, bener. Berarti, fokusnya emang di saham? Ya, fokusnya di investing. Investing, oke. Ngomongin soal investasi, ini kan mungkin banyak mindset-nya tuh kalau orang investasi, biar kaya, terus juga mungkin agak bingung juga pertama awal-awal ketika mau berinvestasi, nggak punya tujuan berinvestasi. Kalau nggak punya tujuan investasi, bingung juga kan mau memilih instrumen investasi apa nih yang cocok buat diri mereka masing-masing. Nah, kalau dari kasemata ko Felix nih, mungkin sekedar memberi gambaran buat bestijuan seterah kait dengan how to gitu ya. Bagaimana sih untuk bisa menentukan tujuan dari investasi kita gitu, biar nggak melulu soal, ah cepet kaya nih, bisa cepet-cepet kaya gitu. Ya, sebenarnya kalau, sebenarnya awalnya saya juga nggak ada kayak tujuan-tujuan untuk berinvestasi gitu, kayak, nggak ada sih kayak, kalau saya pribadi ya, nggak memplanningkan untuk ini, pakai dananya untuk yang ini, kalau yang apa, segala macam, sebenarnya nggak. Cuma ya, ini lebih kepada, karena emang suka aja dan explore kan, kita explore. Terus saya juga sempat trading-trading juga, kita pelajari cara baca candle trader, tapi memang beberapa kali bisa words, kemudian, tapi saya berasa kayak, ini tuh lebih kayak, kalau trading ya, saya pribadi saya merasa kayak, oh, kadang-kadang untung-untungan. Tapi kalau ketika saya berinvestasi, saya benar-benar tahu, apa perusahaan dibaliknya gitu. Jadi perusahaan itu ngapain produknya apa, saya bisa hitung value-nya, dan ketika itu terjadi, sebenarnya saya, di pikiran saya tuh nggak ada kayak, oh, saya harus plan sekian persen nih, untuk saya investasikan. Sebenarnya saya pribadi sih nggak ya, mungkin bukan contoh yang baik gitu. Tapi memang banyak yang, tapi saya pribadi tidak berpikir kayak, oh, ketika saya investasi, saya pengen langsung kaya gitu. Enggak, tetap ikut aja prosesnya gitu loh. Karena saya lihat juga, kayak investor-investor yang berhasil gitu, ya mereka di dalam perjalanan, juga nggak pernah pengen buru-buru cepat kaya gitu. Jadi, ya enjoy the journey aja. Jadi sambil pelajari journey. Saya sampai sekarang tuh mungkin sudah, sekitar 9 tahun ya, dan masih terus belajar gitu. ketika diinvestasi saham, dan nggak langsung kaya juga, tetap ada prosesnya. Jadi kalau teman-teman, kalau mau cepat-cepat kaya, biasanya akan prosesnya sendiri. Oke, 9 tahun ya Pak Felix, berarti udah lumayan menengah gitu, mengenalnya investasi saham ini. Awalnya, kenapa sih tertarik gitu, kalau untuk berinvestasi? Awalnya kenapa tertarik berinvestasi di saham? Awalnya karena memang aku kuliahnya kan finance ya, dan di kampus aku tuh ada pojok bursa gitu, galeri-galeri bursa. Jadi, yaudah, ikut komunitasnya, terus ikut buka account, terus belajar, dan data menarik juga gitu. Dan sampai sekarang, jadi awalnya tertarik karena memang, saya kuisapnya privilege lah, saya sekolah, saya di satu komunitas, jadi ya terbawa di situ. Oke, oke, oke. Nah, buat Besti Cuan, kita ini ngomongin soal tips memilih saham buat berinvestasi. Jadi kalau Besti Cuan mau bertanya sama ke Felix, saya langsung persilahkan, ada kolom Q&A di bawah gitu, tinggal diketik aja pertanyaannya, nanti saya bantu untuk naik pertanyaannya. Dan dibantu jawab juga oleh ko Felix. Tapi sebelum saya baca pertanyaan-pertanyaan dari Besti Cuan, mungkin dari beberapa case gitu ya, ko yang mungkin saya temuin juga di lapangan gitu. Mungkin banyak anak-anak muda yang masih berpikir atau mungkin agak bingung ketika, apakah bisa gitu ya, dari anak muda gitu, atau milenial gitu, atau mungkin Gen Z gitu ya. Ini kan Gen Z udah mulai kerja, untuk bisa berinvestasi sedini mungkin gitu. Atau justru mungkin, harus kerja-kerja dulu, jadi likuiditasnya bagus, baru mulai berinvestasi. Dari kacamata aku, Felix gimana? Kalau dari kacamata aku tuh, bisa jalan beriringan sih dua-duanya. Jadi, nggak harus kayak meninggalkan yang satu, karena sebenarnya, kalau misalnya, dari awal sih duitnya belum ada, nggak berasa juga gitu loh. Mending sambil kerja aja, jadi fokus-fokus, tetap pasti lebih banyak waktu buat kerja. Ya, itu udah pasti. Kerja, nambah pengalaman, nambah income, terus, tapi sambil nambah itunya, ya sambil nabung juga, untuk berinvestasi. Menurut saya itu lebih sehat ya, itu lebih sehat, untuk teman-teman menumbuhkan aset teman-teman. Karena kalau misalnya, aku capek, nggak mau kerja, aku mau investasi aja. Wah, itu pasti, was-was tuh. Sahamnya turun dikit, udah bingung gitu. Jadi, better ya udah, kerja, ya sambil berjalan, sambil investasi. Kok bisa jalan dua-duanya, kok ngapain, ngapain harus pilih satu? Bener-bener, jadi kalau memang masih, bisa berjalan dua-duanya, secara beriringan, ngapain harus dipilih gitu ya? Kecuali mungkin udah, ya bisa dikatakan, daily life-nya memang, as a trader gitu ya, yang cuman terus gitu ya. No problem juga sebenarnya, untuk memilih jalan itu. Tapi ngomongin, ngomongin soal investasi nih kok, kalau dari Kovalik sendiri, mungkin ketika memilih satu saham, buat berinvestasi, apa sih, yang paling menjadi, dasar pertimbangan Kovalik sih, untuk beli satu saham, oh ini cocok nih buat invest, medium term atau long term. Pertama, aku paham bisnisnya, itu wajib banget gitu. Jadi, nggak pengen hanya, as a invest, tapi, tahu nih bisnisnya apa. yang saya masuk sebagai, tahu bisnisnya apa, itu bukan cuma tahu, oh produknya apa itu, enggak, tapi saya tahu, apa key variables, yang bisa membuat, perusahaan ini mencetak laba lebih besar, di masa depan gitu. Bukan hanya sekarang, tapi masa depan. Kalau saya tahu key variables-nya, saya bisa, apakah akan terjadi gitu. Jadi, kalau misalnya, faktor itu, itu bisa saya perkirakan, itu kemungkinan besar, ada di circle of competence namanya. Kita punya kemampuan, lingkaran kemampuan, yang orang-orang bakal bilang, itu circle of competence. Nah, kalau itu sudah, bukan hanya itu, tapi juga, dia, saya cek, track record dari, bagaimana perusahaan itu, mengelola, ya, jadi kan, perusahaan itu kan, pas duit masuk, kemudian, dia kelola, kemudian ada duit keluar, kemudian ada duit keluar, atau mungkin 10 tahun kebelakang, saya cek, dia duitnya lari kemana saja, bedah, dia punya balance sheet, bedah dia punya cash flow, habis itu, kalau, oh, menurut saya ini oke nih, atau murah, kalau, kalau semua tadi, secara bisnisnya, kemudian, dan berputaran uangnya, menurut saya bagus, habis itu, baru, saya lihat valuasi, kalau misalnya, bisnisnya oke, tapi valuasinya mahal, ya mungkin saya watch list aja dulu, tapi kalau misalnya, bisnisnya oke, valuasinya murah, nah itu baru, baru saya akan masuk. Jadi, prosesnya, singkatnya seperti itu. Oke, itu proses singkat yang, nggak singkat-singkat juga, karena kan udah, 9 tahun dijalani gitu, oleh ko Felix, otomatis, asam dan garamnya, di pasar saham, di pasar modal itu, udah dikecap juga nih, gimana. Nah, buat besi cuan, kalau mau bertanya sama ko Felix, boleh banget, saya persilahkan, ada kolom Q&A di bawah, langsung aja diketik pertanyaannya, nanti saya bantu angkat, saya coba satu-satunya, karena udah ada beberapa yang masuk gitu ya, untuk, apa namanya, ditanyain sama ko Felix, dan dibantu jawab juga sama ko Felix, ini pertanyaan pertama nih kok, kok apakah saham bank, masih layar nggak sih, untuk ditabung, atau diinvestasiin? Sebenarnya, saham bank di Indonesia itu, ya, bagus ya, saham bank di Indonesia itu bagus, cuma kalau menurut saya pribadi, kalau misalnya, yang tadi nanya, itu mungkin pemula ya, saya nggak nyarankan pemula untuk, berinvestasi pada saham bank, karena saham bank itu, menurut saya pribadi, adalah saham yang paling, paling rumit, untuk dipelajari bisnisnya, karena banyak, banyak variables-nya, untuk di saham bank, kalau ditanya, apakah masih bagus ya, saham bank sebenarnya masih bagus-bagus, cuma, kalau pemula, berinvestasi pada saham bank, menurut saya nggak, tapi kalau misalnya, mau pelajari dulu boleh, cari saham-saham yang mungkin, lebih simple gitu, untuk dipelajari, kalau saham bank memang, agak ribet menurut saya pribadi ya. Oke, jadi kalau dari kecamat, kalau kok paling sendiri nih, untuk newbie gitu ya, apa sih, sektor yang cocok mungkin ya, bagi newbie-newbie ini, biar nggak terlalu ribet, untuk dipelajari, kalau, kalau Felix kan tadi, rekomendasiin, kalau saham bank agak ribet, kalau mau dipelajarin, secara modal bisnis juga. Yang, menurut saya cukup segerhana itu, satu, bisnis yang mungkin dekat, sama teman-teman. Misalnya kayak retail, itu kayaknya teman-teman, punya, punya pemahaman gitu, bisnis retail, yang mungkin familiar, dan bagus gitu. Kayak contohnya, saya waktu 2020, saya masuk ke saman, sekarang saya sudah keluar, jadi ini cuma study case. Kalau mapa kan, bisnisnya simple, teman-teman tahu tuh, bisnisnya apa gitu, yang punya Nike, punya Adidas, punya skateboard, itu kan bisnisnya teman-teman, teman-teman, tahu lah, bisa melihat gitu, di depan mata, dan bisnisnya itu simple, cuma jual barang gitu. Kalau misalnya bank itu kan, ngurusin duit orang gitu kan, dan sangat banyak itu, bisnisnya familiar, dan teman-teman, juga lihat itu simple. Key variablesnya apa, kalau teman-teman mau tahu, apakah pendapatan perusahaan retail, itu bakal naik. Teman-teman main aja ke tokonya gitu, lihat-lihat ya tokonya rame atau tidak. Misalnya tokonya rame, ya kemungkinan besar, pendapatannya besar, labanya akan besar. Itu salah satu contoh ya, teman-teman bisa lihat dari situ. Meskipun bukan berarti, oh semua retail saya akan beli, tetap pilih-pilih lagi, cari lagi yang murah. Oke, jadi memang ada indikator-indikator dari emittan-emittan di sektor retail, itu yang jadi pertimbangan Kofa Alex, tentunya kalau sebelumnya Kofa Alex mengganggu Mapa, melihat dengan model bisnis yang cukup simple gitu ya, di Indonesia, dan akhirnya memilih Mapa, saham Mapa itu, tapi sekarang udah keluar, jadi disclaimer online, teman-teman bestituents nih, mendengar satu saham, satu sektor gitu ya, kita sebut itu adalah, kita disclaimer online lagi, jadi semua keputusan jual beli, tangan dari besticuan, kita naikin lagi nih ya, oke pertanyaannya, oke, kita naikin nih, ini lumayan seru, banyak yang bertanya nih, kalau ada saham bagus, valuasinya murah, tapi harga sahamnya lagi naik tinggi, sebaiknya kita tunggu koreksi dulu, atau kita beli? kalau kata matanya kita berinvestasi, kita tuh nggak peduli, sahamnya sudah naik, sudah naik berapa banyak sebenarnya, tapi yang kita peduli itu adalah, kalau saya beli di harga sekarang, berapa value yang saya dapat gitu, contoh, kalau misalnya kita tahu nih, value perusahaannya seribu gitu, kita belinya di 500, meskipun di awal tahun misalnya, awal tahun harganya 100, sekarang sudah naik jadi 500, sudah naik 5 kali lipat, tapi kita yakin value-nya seribu gitu, nah kalau 500 ke seribu kan, masih ada peluang untuk dapat 100 persen kan, nah pertanyaannya teman-teman, apakah peluang itu worth it nggak? yang available sekarang itu, apakah peluang itu worth it? dibandingkan dengan peluang lain yang mungkin, bisa jadi lebih murah gitu, jadi itu pertanyaannya harus dijawab sendiri, jadi kita nggak ngelihat, oh dia udah naik sekian banyak, tetap kita lihat ke depannya, ke depannya itu, berapa value-nya, kemudian harganya sekarang berapa, kemudian apakah ada margin of safety-nya, kalau misalnya ada, ya menurut saya silahkan aja masuk aja. Oke, semoga terjawab ya, Besti Cuan, saya yang tadi bertanya dengan pertanyaan yang tadi, oke buat Besti Cuan sih, kalau mau bertanya, saya persilahkan, saya bantu akad ini, naik satu pertanyaannya, kita naikin lagi, oke, oke, saya udah klik pada, oke, udah naik belum, oke, untuk sektor CPO, tahun ini kira-kira gimana kok, jadi kayak, ya kita tahu ya, CPO itu agak cyclical gitu ya kok, kalau permintannya naik, ya itu akan menjadi sentimen, baik juga, kalau lagi gak bagus sentimennya ya, diam-diam aja gitu, jadi agak lebih cyclical, kalau macam mata kok gimana? Sebenarnya CPO ini, Indonesia salah satu, pemain, major ya, di CPO ya, dan sangat, kalau kita lihat, kenapa CPO terakhirnya naik, kemungkinan ya karena, ada, apa, iklim yang membuat, atau iklim yang membuat, suplanya berkurang, sehingga harganya naik, kemudian kan permintaan, CPO kan terus naik ya, setiap zaman terus naik, nah cuma ada satu hal yang agak ganjel nih, kalau misalnya soal CPO, karena dari, berdasarkan beberapa, kesempatan sebelumnya, ketika harga CPO itu naik, pemerintah itu sering step up untuk intervensi gitu, mengintervensi, karena kan CPO ini, bahan baku untuk, minyak goreng, dan kalau misalnya harga CPO nya naik, ya minyak goreng, harganya naik ya, mungkin tahun lalu teman-teman, pernah lihat harga minyak goreng, naik banyak gitu, dan pemerintah, jadinya intervensi, sehingga harga CPO jadi drop gitu, nah ini yang, apa, agak, agak-agak tricky untuk kita bisa prediksi gitu, bagaimana perkembangan ke depan, meskipun yang memang, demand naik ya, supply nya lagi ke kikis, karena ada faktor iklim, tapi kalau misalnya, pemerintah intervensi seperti itu kan, soalnya CPO itu, bahan bakunya kan, kelapa sama ya, TBS ya, buah, buah TBS gitu, dan itu, kalau misalnya, sudah berburu, 24 jam itu, harus langsung dipanen, dan, dan nggak bisa dibiarkan, karena kalau bisa dibiarkan di pohon, bisa musuh, jadi, kalau misalnya intervensinya banggu banget, jadi, saya pikir, saya agak susah untuk mengetahui, apakah CPO ini, bisa terus sustainable nggak, kecuali teman-teman cari yang bener-bener murah banget gitu, kalau di CPO ya, ya itu mungkin bisa ya, tapi, kayaknya menurut saya, ada peluang lain deh, yang lebih, lebih oke ya kayaknya, kira-kira seperti itu, oke, jadi buat, jadi itu tadi ya, pernyataan dari Ko Felix, nih kalau Besly Cuan, masih mau bertanya, saya persilahkan, ada kolom Q&A di bawah, saya lanjut dulu nih, ngomongin soal investasi, sebelum kita masuk ke sektor-sektornya lagi, dengan beberapa pertanyaan dari, apa namanya, Besly Cuan, nih ya Ko Felix, ngomongin soal investasi, karena kan ada yang bingung juga nih, kok, ketika dia beli satu saham, sahamnya naik, terbang tinggi, udah, cuan lah ya istilahnya gitu ya, udah naik banget, udah dapet capital gain, tapi bingung nih, apa profit taking atau enggak, profit taking atau enggak, profit taking atau enggak, sama seperti ketika misalnya, dia juga udah niatin buat, apa ya, udah niatin juga buat, swing gitu ya, wah udah naik nih, udah tinggi, profit taking atau enggak gitu, kebalikannya, kalau lagi turun, bingung juga, CL enggak, CL enggak, nah, dari Ko Felix sendiri, gimana nih, menyikapi, seperti itu, kalau untuk soal profit taking, berarti kan kita soal menjual ya, kalau misalnya soal menjual, memang sampai sekarang pun, saya enggak tahu, formula paling pasti, untuk kita bisa menjual, di titik paling optimal gitu ya, tapi biasanya ada beberapa, ada dua kriteria, yang membuat saya pengen, mau menjual sama tersebut, misalnya pertama, karena saya investing, saya melihat, apakah ada perubahan fundamental enggak, jadi kalau misalnya fundamental, awal, misalnya saya awal, awalnya saya masuk gitu, karena bisnisnya menarik, harganya murah, dia bisa dapatkan laba lebih besar, segala macam, kalau itu tidak terjadi, bisa jadi, analisa saya salah, jadi, yaudah saya jual, yang kedua adalah, ketika value dari saldo tersebut, sudah tercapai, misalnya saya tahu, value-nya akan ke 10 ribu, saya tahu value-nya 10 ribu, kalau sudah capai ke 10 ribu, yaudah, saya jual gitu, atau yang ketiga, ada peluang di tempat lain, yang jauh lebih menarik, kalau misalnya peluang di tempat lain, yang jauh lebih menarik, misalnya contoh begini, saya punya saham nih, misalnya contoh, saya beli 500, value-nya 1000, sudah naik jadi 800, misalnya, kemudian, ada saham lain, yang, menawarkan, potensial yang lebih besar, karena, karena saya harus maksimas, ya saya pindahin ke saham yang, ada return yang lebih besar, jadi, saya pindahin ke situ, jadi, itu sih beberapa, rule of thumb, untuk saya memutuskan, untuk menjual, jadi, either itu, pay pay, ataupun, cut cost, oke, nah, kita naikin lagi nih, pertanyaan dari besticuan, saya kok kali, udah banyak banget yang, mengantri gitu ya, oke, oh ini nih, mungkin juga, boleh diperjelas sedikit ya, kalau, ini, kalau investasi gitu, kondisi gimana, kita harus CL nih, mungkin, gimana nih, kalau dari kok, kalau investasi, misalnya yang long term, apa, bisa CL juga, atau kayak gimana, ketika, ketika kita punya, alasan tuh, udah gak lagi valid, gitu, contoh, ini tahun 2022 ya, saya ambil contoh, ketika waktu itu, saya, keluar dari saham, LCIP, itu saham, CPO juga ya, kemudian kita membahasiku, kita, kita ngomongin, contohnya CPO juga, jadi waktu itu, saya, tesisnya adalah, oh harga CPO sudah naik banyak, LCIP itu murah, kemungkinan besar, dia akan dapat laba lebih besar, ya, di masa depan, karena, CPO sudah naik banyak, gitu, tapi yang terjadi adalah, terjadi intervensi pemerintah itu, membuat, buah sawit itu berlimpah, suplahnya banyak, akhirnya, harganya turun, turun drastis, nah, itu kelihatan dari, menumpuknya persediaan, di, di kuartal selanjutnya, dan ketika aset muncul laporan keuangan, saya baca, dan persediaannya menumpuk banyak sekali, nah, di sini, di sini saya punya alasan itu, udah gak valid, karena, alasan saya adalah, harga CPO naik, labanya akan lebih besar, kelihatan terjadi adalah, persediaannya menumpuk, dan, labanya gak, gak lebih besar, dan kemungkinan, kalau saya bisa bersedia menumpuk, itu kemungkinan besar, tidak laku, dan, harganya akan turun, ya, harga, harga produksi, apa, harga kompetisnya akan turun, dan, yaudah, saya jual, itu, itulah kondisi saya keluar dari SMLC, ketika saya memutuskan untuk keluar, dan, tesisnya itu udah gak lagi valid. Oke, berarti, reason-nya itu, apa yang menjadi alasan kita untuk, tetap megang saham itu, udah gak reasonable, artinya, udah gak sesuai dengan, ekspektasi kita, sebagai investor, terhadap eminan tersebut, makanya kita memilih untuk, keluar, ada beberapa data-data pendukung, utamanya mungkin data fundamental, dari kinerja perusahaan juga, yang menjadi salah satu, alasan terbesar kita untuk, oh, gak sesuai dengan ekspektasi sebagai investor, yaudah, cabut aja gitu. Oke, thank you, Niko, untuk udah dijawab. Oke, kita naikin lagi nih, pertanyaannya, kalau lihat kinerja nih, apakah key to key, atau why oh why? Sebenarnya, ini balik lagi sih, yang, kalau misalnya, kayak cyclical tadi ya, yang sam-sam cyclical tadi, ya, sebenarnya, Q on Q, kita pantau terus, ya, bagaimana perkembangannya, kalau misalnya, tiba-tiba ada perkembangan yang jelek banget, ya, yang, yang, yang tidak sesuai harapan kita, ya, itu maybe, kita punya tesis, bisa jadi salah, tapi kalau misalnya, teman-teman, investnya yang, fundamental yang bener-bener long term banget, ya, lihat aja, year on year gitu, nggak usah terlalu ke Q on Q, jadi, balik lagi ke, ketika invest tuh, maksudnya ke saham yang tipe yang mana sih, kalau yang cyclical tadi ya, Q on Q, kalau misalnya yang, yang untuk di long term kan, ya itu, year on year nggak apa-apa. Oke, jadi, memang tergantung dari, apa ya, jangka waktu kita, buat berinvestasi juga gitu, atau mungkin juga melihat juga, dari tipikal sahamnya juga, atau emittannya, apakah dia cyclical, atau seperti apa, jadi itu bisa membantu juga, buat kita, punya sikap gitu ya, menentukan apakah, beli atau jual, kita naikin lagi nih, pertanyaannya, oke, oke, apakah saham teknologi, seperti WIRG, awan, dan tron, ini masih menarik nggak sih, gimana nih, menarik, kalau paling itu, tapi kalau secara sektornya nih, teknologi, Kovalex punya ekspektasi nggak sih, soal sektor teknologi, mungkin, seperti yang ada di US stocks gitu, yang saham-saham teknologi kan, kalau saya lihat sih, lagi, ya lumayan bagus ya, portfolio saya, di sektor teknologi US, bagus-bagus aja gitu, nggak minus gitu, kalau dari Kovalex, melihat sektor teknologi, kalau menurut saya pribadi, masih too early to judge sih, menurut saya ya, too early untuk saya judge, oh ini bakal, bakal profitable, dan bakal jadi besar banget, atau tidak, karena saya melihat, saya membandingkan kan, yang teknologi yang di luar negeri, yang di US, dengan teknologi dalam negeri itu, memang berbeda sekali, isi dalamnya gitu, jadi, jadi, saya nggak, nggak terlalu yakin, apakah dia bisa jadi sebesar itu, dan, daripada saya, gambling, yang memilih yang kayak gitu, yang belum tentu pasti, dan juga valuasinya juga mahal-mahal, yang mending saya cari, yang jelas-jelas, yang bisa saya pahami, dan jelas-jelas murah gitu, secara nggak langsung ya, bisa dikatakan, kalau, in the US, top sector tech itu, udah kelihatan ya, maksudnya, jeruannya itu udah kelihatan semua, kinerjanya, gimana, dekatnya dengan kehidupan kita, sehari-hari, apa yang kita gunakan gitu kan, jadi, nggak, nggak burem lah istilahnya, nggak, nggak random atau nggak, ya tadi, nggak gambling yang tadi, kalau Felix katakan, kalau mungkin kita lihat, compare gitu, antara sektor tech di US, dengan sektor tech dalam negeri kita, kita naikin lagi pertanyaan, oke, oke, ini, saya naikin lagi nih, kalau Basku Cuan mau nanya nih, udah mulai habis nih pertanyaannya, silahkan, di kolom QNN, kok kalau batubara ya, oh iya, batubara, batubara saya, ini taipon ini, batubara apakah udah horror banget, wah, kayak film insidius dong, horror gila, kalau dibilang, dibilang horror banget, ya, kalau ekspektasi yang batubara mau jadi 400 lagi, ya, kayaknya agak berat, tapi kalau misalnya kita lihat, sekarang batubara mungkin di seratusan, itu levelnya masih tinggi loh, dibandingkan dengan, siklus sebelumnya ya, jadi, waktu di tahun 2018 kan, maybe, di paling puncang, di 120, 130 itu, itu paling puncang, sekarang kan sekitar-sekitar itu gitu, dan, ya memang, kelihatannya, horornya karena dari 400 turun jadi seratusan, ya, tapi kan di level 100 itu menurut saya masih, masih sangat tinggi, dan, kalau dilihat, dari China masih, masih mau bangun PLT itu, besar banget kebutuhannya, untuk kebutuhan batubara, dan, dan supply-nya masih, demand-nya masih, masih besar gitu loh, bagi mereka, sekarang kan, imbas juga, karena sebelumnya memang, waktu, musim dingin sebelum, sebelum tahun kemarin, itu kan mereka, dari Eropa, setok, mau setok banyak, ya, batubara, dan, jadinya, berlimpah, dan mereka beli banyak, akhirnya berlimpah di pasar, mereka jual, dan akhirnya ya, harganya turun, tapi kalau, jadi sekarang tuh, ya, di tengah-tengah, kalau, kalau, kalau menurut saya pribadi, better sih, ya memang, kalau misalnya masuk tipe yang samsi klikal, kayak gini, masuk waktu, siklusnya lagi jelek banget lah, ya sekarang, dibilang jelek, enggak, dibilang bagus banget, juga enggak ya, enggak sebagus, waktu di 400, sekarang ya di tengah-tengah gitu, kan agak gampang kan, kita milihnya mau, ini bakal kemana gitu, jadi better, kalau misalnya mau invest ke batubara, ya cari, ketika siklusnya lagi di bawah, itu, itu lebih, kayak lebih, lebih simple, dan lebih gampang, kita enggak nebak depan gitu. Oke, semoga menjawab ya, besti cuan, kalau udah bertanya, tadi pertanyaannya, thank you banget, udah bertanya, hai ini ada triliun, 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 saham, triliun, saham, hai ini, halo ini dua-duanya, katanya adalah, padutan, thank you banget loh, udah nonton di Instagram lagi, kita naikin lagi, pertanyaan, ini kita naikin dulu ya, oke deh, untuk saham seperti Sido, Aces, gimana nih kok, buat invest, dari sini maksudnya, consumer ya, consumer, consumer, oke, gimana nih kok, kalau, kalau kamu punya, view-nya itu, panjang, dan juga, bisa mentoleransi, adanya fluktuasi, segala macam, ya dua itu, menurut saya adalah, company yang memang, bagus ya, dikeluar dengan bagus, cuma mungkin, saya pribadi agak bias, di Aces, ya, di S-Hardware, karena saya pribadi, lebih suka nyari, kalau, barang, barang hardware kayak gitu, cari yang lebih murah, Aces kan barangnya, nggak murah-murah banget, saya lebih berpacar yang lebih murah, maksudnya barang jualannya, jadi, makanya saya agak bias nih, di Aces gitu, kalau, kalau Sido ya memang, dia wonderful company lah, without questions, Sido itu wonderful company, yang ada di bursa, dan, dia sangat dominan di, di marketnya, di, di herbalannya, sangat-sangat dominan, dan, kalau mau invest, menurut saya, ya oke-oke aja, tapi, balik lagi ya, kalau misalnya kamu memang, punya, view-nya long term banget, silahkan aja, mau di home juga, nggak apa-apa, tapi, aja nggak murah, ya, Sido itu, nggak murah lah. Oke, oke, jadi memang, tergantung view masing-masingnya, kita naikin lagi nih, pertanyaan nih, buat Bestie Cuan, kalau mau bertanya, saya persilakan, untuk bertanya, boleh taruh aja di kolom Q&A, pertanyaannya, nanti saya bantu, untuk jawab, ini udah, tadi kita udah tanya nih, soal sektor batubara, tapi ngomongin, soal, investasi juga nih sih kok, kalau Midas Cuan, pemilihan, sahamnya buat investasi itu, mirip-mirip nggak sih, 11-12 dengan kok Felix, itu seperti apa, kalau buat teman-teman, Gides Cuan, pasti, pasti mirip-mirip lah, karena, memang, saya yang, yang, apa, yang analisa kebanyakan, saham-saham yang, yang kita pilih, dan yang dipilih-pilih itu, sebenarnya, saham-saham yang, yang, menurut saya itu, bisa saya pahami, yang simple, produknya itu, kita bisa, bisa, apa, bisa lihat, ya, kemudian, valuasinya juga, juga murah, kira-kira, kira-kira kayak gitu aja, jadi kita cari something, yang memang kita familiar, kita, pahami, harganya murah, oke, kita naikin, ini ada yang menarik, kalau nih, pertanyaannya, kok kalau mau mulai investasi, harus belajar, baca laporan keuangan, harus, 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 harus baca laporan keuangan, harus bisa baca, tapi kan kalau kita lihat, laporan keuangan, kompleks banget ya, kalau mungkin bagi orang, yang gak pernah baca gitu, kompleks, ribet, angkanya banyak, tulisannya kecil-kecil, gitu ya, kalau kita lihat nih, laporan keuangan itu, nah, apa sih yang patut di highlight, gitu, dari laporan keuangan itu, biar gak, terputar dengan, angka-angka yang terlalu banyak, tulisan kecil-kecil gitu, apa yang langsung harus cepat di highlight, dari besticuan, kalau kita baca laporan keuangan, yang pasti, kan laporan keuangan itu, ada balance sheet, income statement, sama cash flow ya, pertama yang pasti, kalau di balance sheet, balance itu kan isinya itu adalah, ya, harta perusahaan, ya, harta, hutang, modal, perusahaan itu berapa, nah, beralihnya kita tanya, kalau misalnya kita pengen punya, kan kita beli, sam itu beli bisnis, nah kita pengen bisnis yang seperti apa, yang kita punya, oh bisnis, bisnis yang, kalau bisa hutangnya gak terlalu besar, ya, hutangnya gak terlalu banyak, kemudian, bisnis yang dia punya, cashnya itu, banyak ya, dia punya cash, kita pengen punya bisnis yang aman gitu, kalau misalnya, kalau punya cash banyak, ada crisis pun, kita tahu, ini aman-aman aja, karena dia bisa, dia punya cash banyak, kalau misalnya ada, ada, something bad happen, dia bisa, menghadapi itu, ya itu, yang kita cari, di balance sheet, kita lihat, cek balance sheetnya, oh hutangnya, berapa banyak, ya, kemudian, apakah hutangnya berbunga, kalau misalnya hutang berbunganya, uh, hutang berbunganya banyak banget, kalau sebagi pemula, ya, saran saya, jangan, jangan sentuh, yang sam-sam kayak gitu, ya, tapi kalau misalnya, seiring berjalan waktu, mau, mau cari, kadang-kadang ada aja, oposisi sam-sam yang hutangnya besar, tapi murah sekali, gitu, ada aja, tapi kalau misalnya pemula, better, hindari aja, sam-sam yang hutangnya besar, cari, kalau misalnya lihat, oh perusahaan yang, dia punya liabilitasnya lebih besar, dapat ekuitas, ya, kalau misalnya pemula, lebih baik, hindari dulu, habis itu, yang kedua, jadi bagian, income statement, ya, lihat berapa labanya, dia menghasilkan labanya, berapa banyak, kemudian, lihat, bagaimana pertumbuhan labanya, di masa lalu, gitu, jadi, kita cek, oh, 5 tahun terakhir, labanya terus growing, ya, kemungkinan besar, ya, kemungkinan besar, company is doing the right thing, makanya dia labanya bisa, bisa growing, nah, itu, kita cari tahu lagi, kenapa kok dia bisa, labanya bisa growing, ya, bisa jadi, oh, ternyata penjualannya yang tumbuh, gitu, penjualannya tumbuh besar, oh, kita lihat, produknya ternyata nih, oh, iya, saya pameran nih produknya nih, enak, gitu, pas kalau mencetak, itu, sebenarnya, ya, gitu-gitu aja sih, yang, yang dilihat, tapi sering berjalan waktu, pasti kita akan, ter, akan secara natural, gitu ya, mengulik lagi, kita kepo, gitu kan, kayak, ini company duitnya bocor kemana sih, nah, itu, sering berjalan waktu, kita jadi kepo, gitu, itu pasti one day, akan, akan, apa ya, akan, kebukaan sendiri, sama kita, gitu, karena kita mau beli saham, itu mau beli bisnis, kita pasti kepo, gitu, dengan bisnisnya secara natural, oke, bener-bener banget, karena kan kita posisiin diri, sebagai investor, gitu, orang yang, mau beli satu bisnis perusahaan, ya, kalau perusahaan bisnisnya, nggak jalan dengan baik, dan benar, ya, ngapain juga dibeli, gitu ya, berarti nggak bisa, ibaratnya nggak bisa, ngasih kita, keuntungan, gitu, dari sisi, misalnya, kalau sukanya dapat, apa namanya, dividen ya, gimana, mau ngasih gitu, kalau nggak cuan, gitu ya, perusahaannya nggak jalan, gitu, oke, ini simple banget nih, buat besti cuan, yang tadi dijelasin sama, Kopa Alex, gitu, kalau mau beli satu emiten, atau mungkin, cara membaca laporan keuangan juga, apa hal yang perlu di highlight, ketika melihat satu, laporan keuangan dari emiten, kita naikin lagi, pertanyaan ini, pertanyaan apa aja ya besti cuan, mau pertanyaan basic banget, gitu ya, kita jawab, nih, kok cara main saham itu gimana, gitu ya, kalau main, wah, hasilnya main-main, harus investasi, gitu ya, jadi, nggak main-main, gitu hasilnya, jadi jangan main, gitu ya, apa kalau beli lot itu harus antri, ya nggak juga, gimana nih kok, apa langsung HK aja nih, kalau mau investasi di satu saham, gitu ya, wah, nggak perlu ngantri, gitu ya, nggak perlu taruh di papan bid, gitu, langsung HK aja, offernya, kan saya mau investasi kok, ya, mau ngantri bisa, mau tidak ngantri juga, juga bisa sih, jadi kalau, lihat di harga offer nih, harga offer kan berarti ada orang mau jual tuh, di harga segitu, nah, kalau misalnya kita mau beli, berarti kan harus ada yang jual, nah, kita lihat orang jualnya di harga berapa, di bagian offernya, oh, misalnya Rp1.700, oh, kita mau beli Rp1.700, harganya, kalau menurut kita fair, yaudah kita ambil Rp1.700, kita nggak ngantri lagi, tapi kalau misalnya kita menurut kita, ah, gue mau belinya Rp1.500, yaudah ngantri dulu, jadinya, jadi bisa, bisa ngantri atau, atau nggak ngantri, tergantung, fair atau nggak ya, dan tergantung, lotnya available nggak, bisa kita mau beli Rp100 lot nih, di Rp1.700, tapi yang jual cuma Rp50 gitu, ya kan nggak, nggak mesh kan, kita meshnya cuma Rp50, harus menunggu lagi, oke, jadi tergantung juga ya, dari best jujuan gimana, tadi saya agak tergelitik dengan, ada di kolom komentar gitu ya, kalau perusahaannya bagus gitu, mencetak labah, tapi nggak bagi dividen, gimana nih, tadi ada, tapi udah tertutup ke atas, boleh bantu jawab nggak, kalau perusahaannya bagus, cetak labah, pendapatan juga oke, tapi nggak bagi dividen, gimana menurut saya, nggak apa-apa, tapi dengan note ya, nggak apa-apa, asal dia punya plan untuk, untuk grow gitu, kalau misalnya gini, kan kita, satu perusahaan, kita beli satu saham, kita harapannya, ya mendapatkan keuntungan dari saham itu, ada dalam bentuk dividen, ataupun capital gain, nah kalau misalnya kita harapinnya dari dividen, kan ketika perusahaan mencetak labah, dia pilihannya bisa antara dia bagi dividen kepada investornya, atau dia reinvest lagi, dia invest ulang ke bisnisnya, dia untuk tambah kapasitas lah, atau ekspansi lah, nah kalau misalnya dia memilih untuk tidak bagi dividen, berarti kan, maksudnya, itu kan duit kita sebenarnya kan, tapi dia, perusahaan tidak menggunakan dividen, kita cek, sebelum-sebelumnya dia pernah melakukan itu nggak, dan ketika sebelum-sebelumnya dia bilang dia mau ekspans, gimana hasilnya, ya kita cek, ya gimana hasilnya, oh ternyata hasilnya selama ini tuh, dia tahan labahnya, oh ternyata hasilnya tuh bagus, sehingga labahnya bisa growing, dan growingnya tuh dengan rate yang cukup oke, misalnya let's say 15% atau 20% per tahun, ya kita mikir, oh kalau misalnya duitnya dibagikan ke saya, saya bisa nggak invest dengan rate segitu, kalau misalnya saya bisa invest dengan, nggak bisa nih dengan invest dengan rate segitu, itulah saya kasih ke manajemen, manajemen, reinvest ulang labahnya, untuk growing lagi, bisnisnya gitu, jadi menurut saya, ya nggak masalah, asal dia punya plan to grow, dan dia punya track record yang bagus, dalam menumbuhkan labah ditahan. Oke, jadi tergantung juga ya, jadi memang harus lihat juga secara historical juga, dari perusahaan itu, apakah pernah melakukan hal tersebut, terus juga apakah terbukti ketika melakukan hal tersebut, memang ekspansi bisnisnya berjalan dengan baik gitu ya, atau justru malah kebalikannya, jadi memang harus melihat lebih jeli lagi, apa yang dilakukan oleh perusahaan, secara historical juga harus mengecek gitu ya data-datanya. Kita naikin lagi pertanyaan dari, oke, oke, ini masih ngomongin soal dividen nih, kalau kok lebih prefer bagi dividen apa nggak perusahaannya? Ya kalau ditanya lebih prefer dividen atau nggak, tentu sebagai investor kita pengennya dapat dividen, ya ketika kita beli sahamnya kita pengen dapat dividen, tapi kalau misalnya dia nggak, ya kita lihat dia bisa grow nggak, kalau misalnya bisa ya nggak masalah gitu, balik lagi sih sebenarnya, tapi kalau misalnya kamu tipe orangnya, ah nggak, saya harus investasi pada sahamnya bagi dividen, ya nggak masalah juga silahkan aja gitu, tapi biasanya kalau misalnya perusahaan, bagi dividennya besar, ya kemungkinan untuk dia grow, ya lebih kecil, ya untuk dia bertumbuh jadi lebih kecil, karena kenapa? Karena kan untuk grow kan dia perlu nambah nih kapasitas, dia perlu invest, dia tambah alat, atau dia, kayak kita buka cabang baru gitu kan, butuh modal kan, nah kalau misalnya modal itu datang dari mana? Ya datang dari keuntungan bisnis kan, kalau misalnya keuntungan bisnisnya ada di bagian dalam itu dividen, ya dia jadinya, kalau misalnya mau tambah cabang baru, ya dia bisa jadi harus ngutang, ya balik lagi, kalau misalnya kamu pengennya dividen, ya nggak masalah, tapi kalau, tapi bukan berarti yang tidak bagi dividen itu jelek, tapi cek lagi ya, secara historical dia bagaimana, secara menumbuhkan. Oke, jadi memang harus betul-betul jeli mengecek secara historical juga dari perusahaan tersebut. Kita naikin lagi pertanyaan. Oke. Kok kalau sektor telekomunikasi, kayak XCL, terus sudah bahan baku, INKP, valuasinya gimana? Kalau telekomunikasi, jujur itu bukan sekolah kepetensi saya, tapi kayaknya nggak murah-murah banget ya, untuk saham telkro. Kalau untuk INKP ya memang murah ya, kita lihat memang valuasinya murah banget, 0,5, 0,6 kayaknya, ya itu termasuk murah. Apalagi mereka lagi expand kan, mau tambah pabrik lagi. Dan kalau misalnya itu berhasil, jadinya mereka punya pakasitas besar banget. Oke. Itu udah dijawab ya, Besti Juan, sama Ko Felix. Kita naikin lagi. Pertanyaannya masih tertinggal, oke, ini nih. Sektor apa sih, Ko yang masih menarik, dianalisis dan diinvestasiin, mungkin dengan berkaca juga sama kondisi saat ini ya, di 2023 yang pasar sahamnya itu lagi sideways, bisa saya katakan dari tahun lalu gitu, di akhir-akhir tahun, sampai sekarang masih sideways aja nih IHS-gitnya. Dan beberapa emiten juga masih, ya cenderung sideways nih. Menurut Ko Felix, dengan kondisi seperti itu, sektor apa yang patut di, apa ya, dipertimbangkan atau mungkin mencari emas di dalam tumpukan jerami? Kalau untuk sektor sih sebenarnya, kalau saya pribadi, saya lebih, tipe cara investasi itu lebih ke, kan ada yang top down nih, dia lihat dari sektor, kemudian dia cari company apa? Kalau saya pribadi, lebih ke yang nyari bottom up. Jadi kita lihat company apa nih, yang murah-murah, baru kita lihat, oh itu sektornya di sini gitu. Nah, kebetulan murah-murah, yang sekarang yang murah-murah itu, memang sektornya property. Ya, bisa jadi, karena property juga, memang lagi tertekan. Ya, tertekan banget, penjualan property. Tapi, saya lihat, marketing selesai oke-oke aja gitu. ada yang loncing, apa, satu kawasan, sold out. Ya, menurut saya, property, salah satu sektor yang, cukup, sudah sangat, di-press, sangat, sangat murah. Jadinya, jadinya sangat murah. Kita nggak tahu kapan, sekelnya akan booming, kita nggak pernah tahu gitu kan. Kapan sekelnya akan booming. Cuma yang jelas, ya sekarang, kondisinya sangat murah. kalau misalnya kamu mau cari, sektor yang murah, saya lihat banyaknya justru malah di sektor property. Karena property murah-murah semua. Oke, jadi kita disclaimer on lagi, best situation ya. Buat best situation, kalau mau nyari, sektor-sektor yang menarik gitu, kalau tadi, kalau Felix bilangnya, sektor property, tapi kembali lagi nih, keputusan best situation, untuk beli ataupun jual, tergantung dari best situation, masing-masing. Oke, kita naikin lagi pertanyaan. ini MRO seperti GMFI, itu banyak piutang yang nggak kebayar, tapi secara laba mulai profit. Bisa nggak balik ke 2017 kok? Kayak gimana nih, baliknya harga sahamnya, atau seperti apa nih? Ya memang hubungan antara piutang dan laba, itu ya seperti itu. Kalau misalnya, oh ada company bilang, dia cetak laba, cetak laba, cetak laba. Tapi semuanya itu, masih dalam bentuk piutang, 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 piutang. Piutang kan artinya adalah, perusahaan sudah merekod itu sebagai penjualan, tapi duitnya lebih kagi gitu. Nah, kalau saya sih, lebih prefer, perusahaan yang memang, dia cetak, memang dia cetak laba, dan duitnya beneran ada. Jadi, kalau misalnya ada company yang, dia bilang, laba, 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 tapi, piutangnya, gulung terus naik ke atas, cash flow-nya nggak pernah jelas ya. Kalau itu, pusat pribadi, agak susah ya, untuk kita determine. Jadi, kayaknya masih banyak nih, company-company yang, bisa cetak laba, dan cash flow-nya itu lancar. Jadi, ngapain kita ambil company yang, tetak laba, tapi, semuanya jadi piutang. Kan, kan lebih mudah. Oke, kok, boleh share nggak kriteria saham yang layak untuk diinvestasikan alam indes cuan? Wah, ya, boleh di-reminder sedikit. Tadi kan kita udah bahas ya. Saya bahas ya. Jadi, cari, perusahaan yang, gampang gitu. Bisnisnya itu gampang untuk di, kita pahami, dan bisnisnya itu memang gampang. Itu, itu, satu, bisnisnya simple, sederhana, terus profitable, ya, dia menghasilkan uang, dan labanya juga konsisten, bisa growing. Tapi, kadang-kadang ada juga sih saham-saham yang, apa, tertekan, tapi, maksudnya dia merugit, tapi kita melihat, oh, ini karena masalah senantara, dia bisa growing lagi. Dan juga, kita cek, cash flow tadi ya, tadi, mengenyambu pertanyaan soal itu. Cash flow kita lihat, oh, labanya ada nih. Kita cek cash flow-nya, selama beberapa tahun terakhir. Lancar nggak? Jadi, ibaratnya setorannya lancar nggak nih? Oh, setorannya lancar nih. Berarti duitnya ada. Dan dia bisa growing. Udah, itu kayak udah jelas-jelas, oh, ini company sudah jelas, bagus. Habis itu kita lihat, valuasi. Nah, valuasi ini penting juga. Karena biasanya kita, banyak, banyak, mungkin, pemula tuh lihat, dia tahu nih, misalnya saham A ini bagus ya. Tapi dia beli valuasinya mahal. Dia beli valuasinya mahal sekali. Sehingga, ya, return-nya juga jadinya nggak bagus. Tapi, better ya, memang dalam beberapa kesempatan ya, kesempatan singkat itu, ada aja company-company yang kinerjanya bagus, ya, terus valuasinya somehow, tak kenapa murah gitu. Nah, kalau misalnya itu terjadi, udah kita ambil yang, jadi bagus secara kinerja, secara historical, bisnisnya profitable, bisnisnya simple, habis itu valuasi yang murah, udah kita ambil yang itu. Oke, jadi itu tadi ya, highlight, dari, Midas Cuan, atau Kofelix, segitu ya, tips untuk memilih investasi, atau saham-saham, untuk diinvestasi ini ya. Tapi, kalau ngomongin investasi, Niko, apa, teman-teman Midas Cuan, atau Kofelix, juga, tetap diversifikasi, selain saham, mungkin ada reksadana, atau ada obligasi juga, atau ada emas, atau seperti apa. Kalau saya pribadi, maybe 90% up itu di saham. Jadi, secara presentasi, majority itu di saham, sisanya, ya mungkin di cash, sama reksadana, atau, atau, atau pasar uang yang buat, kayak, kalau misalnya ada emergency, kita bisa pakai duitnya. Jadi, kalau misalnya yang di cash, ya mungkin ya buat sehari-hari lah ya. Tapi kalau yang, yang buat emergency, kita taruh di, apa yang pasar uang, yang sekarang, yang sewaktu-waktu kita bisa, bisa carikan. Tapi majority 90%, modern anti-pesan itu di saham. Oke, jadi kembali lagi ke, risk profile masing-masing ya. Kalau, Kofelix, 90% gitu, ada di saham, sisanya ada di reksadana, pasar uang, atau pendapatan tetap, yang sewaktu-waktu bisa dijual. Kembali lagi ke best situation, kalau, memang, ya memang, investasinya di saham ya, pasti lebih banyak ke saham gitu ya, dari total asetnya gitu. Jadi, tergantung lagi nih, masing-masing best situation. Tapi, ngomongin soal investasi juga kok. Kadang kan, ada juga yang masih bingung, saya itu nggak, apakah, ada pengaruh antara, sentimen secara makro ekonomi, biasanya kan ada yang, nggak terlalu memperhatikan, kondisi faktor makro ekonomi, baik secara global, dan domestik. Apakah ini juga, harus menjadi, satu fokus dari, investor, atau mungkin best situation, ketika memang, mau terjun ke, pasar saham minimal, mengertilah, apa yang, inflasi, suku bunga, cuan, dan lain-lain, hal-hal makro-makro yang dasar lah, apakah harus, mengerti secara itu, supaya, tetap bisa melihat, kondisi makro, secara, ya kondisi market, secara makro, juga di compare. Kalau, selama ini, saya investasi, saya nggak, nggak, nggak terlalu perhatikan, kondisi makro ya, saya perhatikan, kondisi perusahaannya, malah, jadi perusahaannya ini, sehat nggak, kemudian, kayak misalnya, kita pengen buka, kita pengen buka, warung makan gitu, kita kan, nggak, nggak terlalu pusing, apakah suku bunganya, berapa persen, atau kita nggak terlalu pusing, neraca perdagangan, gimana gitu, tapi yang kita, perhatikan tuh, apakah di daerah, sekitar itu, marketnya cukup, cukup besar nggak, kemudian, berapa potensial market, yang kita bisa ambil, berapa, jumlah penduduk di situ, kira-kira, itu yang kita lihat, nah, sama ketika saya, membeli sebuah saham, misalnya, kayak contoh yang tadi, kita sudah pernah sebut, kayak, Mapa gitu, ya, ketika kita beli Mapa, yang kita lihat itu adalah, apakah di store-nya itu, rame atau tidak, kita lihat aja, cek, waktu itu kan memang, waktu pandemi kan, sehingga mau tutup, tapi kan ada beberapa saat, mau buka, nah, ketika mau buka, kita jalan-jalan, lihat ke sana, oh, ternyata store-nya rame gitu, kalau menurut saya, kita nggak perlu terlalu, terlalu pusing ya, kalau kita lihat, oh, store-nya udah rame, tapi suku bunganya, bakal naik nih, takutnya orang nggak nih, menurut saya sih nggak, lebih, lihat aja ke, secara bisnisnya, itu, apakah, kayak contoh, cerita tadi, apakah store-nya rame, kalau misalnya store-nya rame, pendapatannya akan meningkat, pendapatannya akan meningkat, labanya bisa meningkat, ya, harganya juga, pada akhirnya juga akan ikut, jadi, saya pribadi, lebih kelihatan itu, dan, lebih, jadinya, tidurnya lebih, lebih tenang juga, karena kan makroni terlalu banyak ya, faktornya kita juga nggak, nggak tahu nih, tiba-tiba ada penguat inilah, ada, ada keputusan inilah, kita juga, jadinya, pusing gitu, jadi, nggak bisa tidur malah, bener, bener, kadang juga kok, market tuh agak anomali ya, jadi makronya nggak bagus, marketnya bagus, kadang makronya bagus, ternyata marketnya nggak bagus, jadi agak, kendurung anomali, apalagi kalau kita lihat, dengan pasar domestik kita, yang, hampir banyaknya retail, banyak retail gitu ya, di dalam ini, ini sangat-sangat anomali, biasanya kadang pergerakannya, jadi, kadang juga ada, good news, tapi ternyata, nggak, nggak bagus gitu, buat market, kok marketnya lagi nggak bagus, tapi kadang ada bad news, marketnya bagus gitu, jadi, ya, kalau keputusan kok, Felix gitu, nggak terlalu memperhatikan makro gitu ya, mungkin, salah satu reason buat, nggak terlalu pusing gitu ya, karena kan, makro, ribet, keterkaitannya antara satu dan lain hal itu, ribet banget, jadi bener-bener, bener-bener, terlalu banyak faktor, dan belum tentu juga, semua faktor itu direspon, sama pelaku pasar, oke, kita naikin lagi, pertanyaan, oh ini udah ada nih, saya naikin, apakah sahambang masih bagus nggak, kalau untuk satu, untuk sahambangnya, harusnya, harusnya masih akan, masih akan bagus, karena kan, ya, ekonomi, menurut saya, udah pulih, harusnya, ketika ekonomi pulih, tumbuh, ya, bank juga akan dapat manfaatnya, oke, nah ini, kok pernah perhatiin nggak, saham RUNS, RUNS, gimana sih bacanya, RUNS lah, belum pernah lihat, RUNS, kalau sektor IT service, pernah perhatiin nggak, IT service, kayak mana, metrodata masuk nggak, kalau NTDL, NTDL kan, ya, dia ada yang masuk, ya, kalau metrodata sih, menurut saya, memang, sekarang company harus, harusnya oke, tapi yang valuasinya juga, dibilang murah banget, kayak, kalau dulu, dulu waktu COVID itu, pernah sampai dia, cuma PINnya, cuma 6 apa, entah apa 5 kali, sekarang kan udah 12, kayak gitu, atau 13, itu udah nggak, nggak semua orang dulu lagi, oke, kok ini ada yang nanya lagi, cara menentukan harga wajar, satu saham, IPS kali 10, apakah works, kok? agak terlalu di generalisasi ya, kalau misalnya, langsung di kali 10, karena kalau kali 10, kan berarti PINnya 10 kali, gitu kan, kadang-kadang ada company, yang mungkin value-nya nggak, bukan PINnya 10, ada mungkin value-nya, bisanya PINnya 15, bahkan, karena bisa jadi dia wonderful company, gitu, kita asumsikan, PIN wajarnya bisa 15, ada juga mungkin company yang, biasa-biasa saja, yang sangat-sangat cyclical, gitu, mungkin PIN wajarnya bisa 5, atau mungkin 4, 4, 6, gitu, sekitar itu, nggak bisa kita bilang PIN, jadi, menurutku, lihat ke karakter company-nya apa, kita tahu, oh, misalnya cyclical, udah, kalau cyclical, low of time-nya 4, sampai 6 lah, kita maksimal banget, untuk value di situ, kalau misalnya wonderful company, ya let's say PIN 15, wonderful company dengan artian, dia punya labanya itu, growing terus, kemudian marketnya, dia dominan market, maksudnya market share-nya dia paling besar, habis itu produknya juga, diterima pasar banget, dan sudah berjalan lama ya, perusahaan sudah berjalan lama, dan consistently profitable, ya itu menurut saya PIN 15 itu wajar lah, untuk company yang sangat-sangat bagus, kayak gitu. Oke, udah mau satu jam, ini kita ngomongin soal tips, memilih saham buat investasi, banyak hal yang bisa saya petik juga, dan mungkin Bestie Chuan juga bisa pelajari, gitu ya, kalau memang, hal utama yang diperhatikan sama aku Felix, dan teman-teman dari Midas Chuan, itu adalah bagaimana perusahaan itu juga, ya, yang ada di kehidupan sehari-hari kita, kalau mungkin bagi nyubi-nyubi juga, yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, jadi kita bisa melihat, secara simple gitu, untuk mungkin kinerja perusahaan, tumbuh tidak, labahnya naik nggak, pendapatannya naik nggak, gitu ya, terus juga melihat, kinerja perusahaan secara fundamental, untuk menentukan apakah perusahaan ini layak, tidak ya, untuk diinvestasiin secara long term, gitu, apalagi, kalau mau keluar dari satu emiten itu ya, kalau udah nggak sesuai dengan ekspektasi kita secara investor gitu ya, mungkin kita bisa keluar dari emiten tersebut, tapi, satu pesan nih, buat Best Dikecuan sendiri dari Kofa Alex, untuk memulai investasi, atau mungkin, memilih saham buat investasi dengan baik dan benar, kalau pesannya buat teman-teman, ketika teman-teman mau beli saham, pilih bisnis-bisnis yang teman-teman tuh pahami, dan teman-teman bisa yakin dan tenang untuk berada di bisnis itu, beli dengan valuasi yang murah, oke, jadi beli, jangan valuasi yang mahal, jadi kalau rule of thumb saya, saya nggak akan, yang kayak tadi ya, kalau misalnya wonderful company, most wonderful banget, company itu, saya nggak mau pay di atas 15 kali, jadi saya mau cari yang murah, dan kalau misalnya sudah ketemu, dan kita yakin dengan company itu, yang kita sudah pelajari, dengan betul-betul yang kita pelajari, ya kita beli dengan jumlah yang substansial yang terhadap porto kita, dan kita beli cuma 5%, cuma 10%, karena biasanya, nggak banyak perusahaan-perusahaan menawar, ada opportunity di pasar yang kita bisa benar-benar yakin gitu, misalnya ada beberapa yang kita benar-benar yakin, udah masuk aja dengan jumlah persentase yang substansial terhadap porto kita, jadi ketika dia, kita nggak perlu paham banyak-banyak, kita paham dikit-dikit aja, tapi begitu kita masuk, pas kita benar, hasilnya tuh banyak bagi kita, dan menurut saya tuh, selama kita lakukan itu benar, harusnya porto kita akan grow dengan aman, dan juga lebih berasa. Oke, ini banyak banget yang muji-muji Kovelik, secara ngejelasinnya, simple, mudah, terus juga mudah dicerna, semoga setelah ini, Midas Course itu bisa dibeli via aplikasi Cuan. Kita doain ya, besti Cuan, sekarang kita mau belajar juga nih, dari Kovelik, dari teman-teman Midas Cuan juga, Midas Cuan ya, ini Midas Cuan, semoga kita bisa belajar, banyak hal melalui aplikasi Cuan, jadi, kalau kamu belum download aplikasi Cuan, kamu boleh langsung download, via aplikasi, via Google Play Store, ataupun ke Apple Play Store kamu, disana kamu bisa belajar, tentunya jangan lupa juga, ada promo opening, NHKorindo, bisa dapetin cashback 100 ribu rupiah, mirah itu kamu bonus Cuan's coin, up to 150 ribu rupiah, semesta Indofest, extra 50 ribu Cuan's coin, sekuritas cashbacknya itu 100 ribu rupiah, kalau opening saya kaya via aplikasi Cuan's, gratis reksadana 15 ribu rupiah, jangan lupa ya, besti Cuan untuk download aplikasi Cuan's, thank you banget Kovelik, untuk waktunya di malam hari ini, thank you juga, salam buat teman-teman dari Midas juga ya, buat teman-teman Midas, semoga sehat selalu dan Cuan selalu, Sampai jumpa lagi ko, to you.